Intro Hai semua, di video kali ini kami akan jalan-jalan ke wilayah bagian tengah Bali yang menjadi kawasan paling favorit bagi wisatawan kalau ke pulau Bali Kawasan Ubud sangat terkenal mendunia bagi para turis yang berada di Kabupaten Giyanyar Kawasan Ubud dikenal menjadi pusat kesenian seperti tarian dan kerajinan khas Bali yang dikelilingi panorama indah, jurang hutan, dan kaki bukit yang hijau Selain itu, Ubud juga mempunyai kuliner bercita rasa Bali yang sering menjadi tujuan favorit wisatawan Salah satunya kuliner legendaris yang pastinya sangat terkenal di kedewatan Ubud yang wajib dicicipi kalau ke Bali Lokasi warung berada di pinggir jalan, dan pengunjung bisa parkir di pinggir jalan atau masuk ke parkiran dalam Warung makan ini sudah ada sejak tahun 1963 yang saat ini mempunyai cabang lain yang ada di Denpasar, Kuta, dan juga Jimbaran Tempat makan cukup luas yang berada di rumah tradisional Bali milik pemilik warung Dengan suasana yang nyaman Dan ini menu makanan utama nasi campur ayam Bali Makan dulu ya guys Yuck, lanjut on the way, Laji Kombinasi alam yang indah dan budaya kental Bali Dengan lokasi yang dekat dengan kota Denpasar ataupun bandara Membuat Ubud selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama wisatawan asing Karena itu kawasan Ubud terlihat didominasi turis, terutama yang berada di sekitar pusat kota Ubud Dan membuat Ubud seperti seolah kampungnya wisatawan asing di Bali Perjalanan kami akan menuju ke kecamatan Tegalalang Yang dekat dengan Ubud dan sering dikunjungi wisatawan Dan saat ini di sepanjang jalan sedang ada perbaikan trotoar jalan Salah satu daya tarik dari kawasan Ubud yaitu keasrian alam dengan kedamaian dan sejuknya udara Ubud Karena adanya hutan yang ribun, bukit yang indah dan juga hamparan sawah yang sangat rapi Sawah terasi ring Tegalalang atau yang juga populer dengan sebutan Tegalalang Rais Teris Menjadi tempat favorit wisatawan di kawasan Ubud Masuk ke sini bayar 10 ribu aja ya Tempat ini selalu ramai dikunjungi wisatawan setiap harinya yang lebih didominasi wisatawan asing Untuk sampai ke lokasi sawah, wisatawan harus turun melewati anak tangga dan juga jalan setapak Sawah terasi ring Tegalalang ini sangat instagramable Yang berupa undakan sawah yang disusun mengikuti sistem irigasi tradisional Bali Yang disebut subak Wisatawan bisa berjalan menyusuri areal persawahan dan juga melihat aktivitas para petani Seperti sedang menanam padi, membajak sawah, ataupun memanen padi saat musim panen Di pinggir jalan sekitar sawah terasi ring juga ada fasilitas seperti hotel, restoran, atau kafe Bagi wisatawan yang ingin bersantai menikmati areal persawahan Di seberang jalan berjajar toko yang menjual berbagai pernak-pernik industri rumahan Yang bisa untuk souvenir ataupun oleh-oleh bagi wisatawan Kami lanjut menuju tempat lain yang juga terkenal di kawasan Ubud Dan pastinya disukai wisatawan Alas Harum menjadi salah satu tempat one stop destination yang ada di wilayah Ubud Tempat ini biasanya sangat ramai dikunjungi wisatawan Karena itu tersedia parkir yang sangat luas Di sini juga ada shuttle bus untuk menjemput tamu yang menggunakan bus dan parkir di tempat lain Alas Harum buka dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam Masih sepi baru jam 7 pagi nih Di depan tempat wisata ini tampak patung luak yang cukup besar Ada juga fasilitas ruang tunggu dan juga toilet bagi pengunjung Harga tiket masuk Rp50.000 per orang Dan pengunjung sudah bisa berkeliling ke semua spot yang ada Dan untuk tiket bisa dibeli di tempat ataupun bisa reservasi dulu Saat big session mending reservasi dulu aja ya Sebelum masuk bisa membaca informasi tentang wahana yang ada di alas Harum Alas Harum Bali yaitu agrowisata yang menawarkan pemandangan indah Persawahan ikonik, spot foto dan juga aktivitas yang seru Spot pertama bagi pengunjung mendapat pengalaman menyenangkan melihat proses pembuatan kopi luak Dari awal hingga akhir Dan juga bisa mencicipi berbagai macam rasa kopi termasuk kopi luak Alas Harum Alas Harum mempunyai areal yang sangat luas yang mencapai 8 hektare Di sini pengunjung bisa berjalan-jalan menikmati suasana alam yang asri Seolah berada di pedesaan Memasuki kawasan agrowisata ini pengunjung bisa melihat sawah berundak dan hijaunya pepohonan Alas Harum menjadi destinasi wisata dengan kombinasi keindahan alam dan juga wahana menarik Di tengah hamparan sawah teras siring Biar gak nyasar baca dulu ya Alas Harum menyediakan banyak wahana permainan yang cukup menantang dan wajib dicoba Di antaranya seperti Flying Fox, Extreme Swing, Couple Swing, Swing Bed, Sky Bike, dan sebagainya Untuk mencoba wahana membayar biaya tambahan sesuai dengan wahananya Salah satu wahana yaitu Alas Harum Swing Wahana ini berupa ayunan yang menjulang tinggi di atas sawah berundak Pengunjung yang menaikinya bisa merasakan sensasi terbang di atas sawah Sambil menikmati pemandangan alam yang indah Pengunjung bisa puas menikmati pemandangan alam dengan udara yang sejuk segar Dan juga bebas berfoto di beberapa spot foto yang menarik Di sini sangat banyak spot instagenik yang pastinya sangat bagus untuk berfoto Tempat yang sangat luas di sini membuat pengunjung harus mempunyai stamina yang fit saat berlibur Karena harus berjalan kaki cukup jauh dan pentingnya menggunakan alas kaki yang nyaman Di sini juga banyak spot duduk bersantai Pengunjung yang cukup lelah berjalan bisa santai dan nongkrong dulu ya Di sini ada penunjuk jalan yang memudahkan pengunjung menuju spot yang ada Tempat wisata ini lebih banyak menggunakan bahan alami yang terkesan menyatu dengan alam Seperti jalan setapak yang berbahan kayu dan juga banyak spot menggunakan bahan anyaman dari bambu Pengunjung yang didominasi wisatawan asing biasanya sangat menyukai aktivitas berfoto di tengah hamparan sawah yang hijau Di bagian bawah ada sebuah tempat persembayangan yang terlihat sangat asri Dan wisatawan juga bisa melihat dari dekat Spot unik menarik lain yang ada di tempat ini yaitu Dancing Bridge Jembatan ini akan bergoyang seolah menari saat dilewati Di bawahnya ada sebuah sungai kecil berair jernih Di sini pengunjung bisa berfoto sambil menyeberang ke jalan yang menuju spot lainnya di alas harum Kami akan menuju ke salah satu spot yang ada sebuah patung yang berdiri megah di tengah lembah dan rimbunya pepohonan Di sini melewati goa batu yang terukir unik Dan sangat disukai wisatawan sebagai spot untuk berfoto Patung Presiden pertama RI ini menjadi patung tertinggi di Indonesia yang terbuat dari anyaman bambu Dan sudah mendapatkan rekor muri Ketinggian patung kurang lebih sekitar 19 meter dengan lebar 15 meter Dan berat sekitar 3 ton Yang berkonsep ramah lingkungan Karya seni patung Bung Karno ini dibuat oleh seniman asal Ubud Giyanyar Dengan gagasan dari owner obyek wisata alas harum Maha karya berupa patung tokoh sejarah RI sangat indah terlihat di lembah yang asri Yang juga diakini sebagai patung presiden tertinggi di dunia yang berbahan anyaman bambu Goa unik ini mempunyai desain muka gorila yang murni dipahat dari batu aslinya Dengan tinggi sekitar 12 meter Wisatawan juga bisa masuk dan berjalan di dalam goa Dan akan keluar di mulut ukiran gorila yang menganga Selain berfoto wisatawan juga bisa beryoga atau meditasi di tempat ini Di sini pengunjung juga bisa menyewa gaun agar mendapatkan hasil foto yang lebih indah Di area lokasi wisata alas harum pengunjung bisa duduk bersantai Dimana saja menikmati keindahan dan juga kesejukan alam Panorama alam di dekat sungai semakin indah yang dihiasi dengan 9 patung bidadari Yang juga terbuat dari anyaman bambu Di sisi sebelah selatan juga ada tebing dengan ukiran batu padas berbentuk peka berayut Yang menggambarkan sosok lucu yaitu kakek tua ompong sedang bercanda dengan banyak cucunya Di sisi ini juga ada sebuah jembatan kayu Dan di ujungnya ada juga spot untuk duduk santai Jalan ini juga akan mengarah ke areal restoran Bagi yang suka menonton video ini jangan lupa tolong dibantu ya Alas harum saat ini mempunyai 2 restoran dan juga 4 bar Yang menawarkan semua spesialisasi dan berbagai pilihan makanan Dan menjadi tempat menikmati kuliner Dan ini restoran Kretia Ubud Di sini menyajikan hidangan favorit internasional Mulai dari sarapan klasik ala Amerika Hidangan yang terinspirasi dari Perancis dan juga lain sebagainya Sangat cocok bagi yang menyukai menu western Di resto ini pengunjung bisa bersantap santai Sambil menikmati sawah yang hijau Dan juga kolam renang ikonik dengan 3 lapis Yang mau berenang juga bisa ya Kretia Ubud berciri khas dengan Infinity Pool 3 tingkat Pool tingkat pertama ada bar dengan kreasi minuman dari bartender Di sini ada tempat duduk pool deck sofa dan ada juga lantana Yaitu sofa berbentuk lingkaran di tengah kolam Infinity Pool tingkat kedua ada pilihan pool lounge di tepi kolam renang Yang biasanya sebagai tempat makan malam romantis dengan pemandangan seperti air terjun Dari pool di atasnya Dan di pool tingkat ketiga ada day bed untuk bersantai dan berjemur Dengan pemandangan langsung ke sawah di puncak tebing Di sini juga ada restoran lainnya yaitu Kretia Live Restoran ini menyajikan menu Asian Taste di alas harum Di dekat resto ini ada juga tempat menyewa gaun untuk berfoto Banyak menu ringan tersedia di resto ini Dan berbagai minuman olahan dari kopi termasuk kopi luak Sambil menikmati suasana alam yang sejuk dan hijau Yuk ngemil dan minum dulu ya guys Tempat lain yang bisa dikunjungi di alas harum yaitu toko souvenir Di sini menjual berbagai produk asli Bali Di antaranya ada berbagai jenis kopi, body care, dan lain sebagainya Dan di lantai dua ada juga pakaian Tempat ini biasanya dikunjungi wisatawan untuk membeli oleh-oleh Semakin siang terlihat suasana obyek wisata alas harum semakin ramai pengunjung Alas harum menjadi salah satu destinasi wisata lengkap yang cukup favorit di wilayah Ubud Jangan lupa ke sini kalau ke Ubud ya Perjalanan kami akan menuju tempat makan yang sangat ramai pengunjung di Kabupaten Gianyar Lokasinya melewati jalan kecil masuk ke pemukiman dan berada di area persawahan Tempat makan ini cukup disukai penduduk lokal dan juga wisatawan domestik Di jam makan siang biasanya sangat padat dengan pengunjung seperti saat ini Tersedia parkir yang luas tapi seringkali sangat full Dan saat ini pengunjung yang datang harus antri menunggu tempat duduk yang full Warung Pande Egi sudah ada sejak tahun 2016 dan dikenal luas Tempat makan ini berkonsep modern di pinggir sawah yang hijau Yang cukup berbeda dengan tempat makan yang menjual menu yang sama biasanya kental akan suasana tradisional Di sini ada berbagai minuman sebagai pelengkap menu utama Mari Makin Terima kasih telah menonton! Segitu dulu video perjalanan kami di Kabupaten Gianyar Thanks for watching and enjoy your life!